roto dan jangkri boleh juga ditambah dengan ulat hongkong sedikit ya supaya ada stamina naikkan birahinya juga dapat nah kalau untuk murai batu jantan yang sesudah mabung itu pencemuran minimal lima menit ya paling banyak itu 8 menit 10 oke baiklah sobat kicomannya di video kali ini akan kita jawab dua pertanyaan dari teman kita nah pertanyaan ini bagus dan masih kita ingat jadi kita akan bahas di dalam video ini nah pertanyaan ini mengenai murai batu yang mabung murai batu yang mabung ini khususnya buat kalian yang sudah ternak itu memang potensinya macet ya supaya tidak macet kalian harus jor dengan ekstra puding yang bisa menaikkan birahi seperti keroto jangkri bisa juga pakai ulat hongkong kalau cuaca mendung seperti sekarang ini untuk di kota gamis cuaca sekarang ini mendung jadi perlu ulat hongkong ya tapi tidak terlalu banyak pemberian cukup satu kali dalam satu minggu seadanya secukupnya saja kalau jangkrik tetap kita berikan pagi siang dan sore nah keroto juga bisa kita berikan di pagi hari seperti ini kemudian sore hari boleh ya siang hari kalau cuacanya panas boleh juga diberikan keroto hanya itu saja kalau untuk burung murai batu yang sesudah mabung memang harus dikondisikan dulu stamina nya butuh ekstra puding yang bisa menaikkan stamina menaikkan birahi boleh juga kalian tambahkan disana ekstimulus seperti di konten-konten kami yang sebelumnya konten-konten kami kalian bisa tonton di channel 1 dan di channel 2 nah terus yang kedua burung mabung murai batu jantan nah ini memang kondisinya harus bulu kering baru dijodohkan nah bagaimana untuk pengeringan bulu sedangkan cuaca mendung ya cukup pengkerodongan kalian buka sedikit kerodong kalian anginkan saja ya rutin letakkan di depan teras di luar rumah jangan di dalam rumah nanti dia bisa lepas lagi ekornya jadi burung yang sesudah mabung itu boleh kalian mandikan ya kalau kalian ingin penjemuran ya jemur kalau cuacanya mendung tidak mesti jemur dikerodong aja dikerodong full hariannya full tapi buka sedikit ada ruang udara supaya jangan kepanasan nah itu untuk burung murai batu yang sudah produksi tiba-tiba mabung ya jadi penanganannya ekstra pudingnya nggak banyak cukup pakai keroto dan jangkri boleh juga ditambah dengan ulat hongkong sedikit ya supaya ada stamina naikkan birahinya juga dapat nah kalau untuk murai batu jantan yang sesudah mabung itu penjemuran minimal 5 menit ya paling banyak itu 8 menit 10 menit jemurnya tipis-tipis kalau sekitar 3 menit 5 menit dia udah mangap kepanasan maka kita cabut cabut dari penjemuran besok lanjutkan lagi dan tidak mesti tiap hari hari ini kita jemur besok nggak kita jemur nggak masalah besok lusa kita jemur lagi itu untuk murai batu jantan baru kalian siap jodohkan ke kandang ternak dan burung murai batu yang mabung ini tidak perlu perawatan ekstra atau pemberian ekstra puding yang berlebihan full ya perawatannya cukup diperhatikan saja apa kebutuhannya seandainya bulunya basah kita harus keringkan dulu bulunya baru siapkan untuk penjodohan masukkan ke kandang atau buat kalian yang suka gantang ya kan burung kalau kondisi mabung selesai mabung itu penjemuran dulu 1 bulan tipis-tipis saja bisa 1 bulan bisa 2 bulan sampai bulunya kering ekstra puding tetap dilanjutkan bukan di jor terus ya itu akan merubah settingan nah terakhir ya sobat kicamannya untuk pasangan murai batu yang mabung sesudah mabung ekstra puding pakai aja jangkrik dan kroto ya 2 ini aja untuk kondisi cuaca sekarang ini ya tapi pemberiannya rutin kalau kroto ini biasanya kalian berikan seminggu 1 kali pemberiannya cukup rutin bisa 4 kali dalam seminggu pagi dan sore untuk pasangan murai batu yang sudah produksi atau baru mau kalian jodohkan nah kalau jangkrik seperti yang kami sampaikan tadi kami ulangi lagi pagi siang sore itu ready ya jangkrik itu ada di tempat di kandangnya itu pagi siang sore burung selesai mabung juga butuh air yang bersih untuk mandi siapkan air yang bersih nah oke sobat kicamannya itulah video kita kali ini mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat khususnya yang nanya kemarin sampai jumpa di video yang selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden jangan ragu langsung saja ke WAGAM sampai jumpa di video yang selanjutnya sub indo by broth3rmax